Siapa sangka, Bapak Humis membawa batu permata langka ke toko baranganti. Batu tersebut ternyata batu permata kunses yang sangat besar dan indah. Hingga, Om Boim merasa ragu permata itu. Dikarenakan sudah lama tidak melihat batu itu, karena batu permata itu sangat sulit ditemukan pada masa ini. Pak Humis mendapatkan batu permata itu dari warisan turun-temurun keluarganya. Permata kunses terakhir ditemukan pada tahun 1902. Dikarenakan putrinya hendak ingin kuliah, Pak Humis pun dengan terpaksa menjual permata tersebut. Si Om Boim akhirnya mulai mencoba meneliti kadar permata bersama temannya di sebuah laboratorium. Setelah diteliti, batu permata itu mempunyai kadar yang baik, sehingga menyatakan bahwa permata itu asli. Setelah mengecek kehaslian permata itu, si Pak Humis ingin menjual permata itu di harga 15.000 USD. Dikarenakan Om Boim lihai dalam berbisnis, dia pun menegosiasi dengan mendapatkan permata itu di harga 6.500 USD, atau sekitar 100 juta lebih.